Intro Sebelum saya lanjut video ini Alangkah lebih banyak silahkan bagi kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe nya Like jika kalian suka, dislike saja kalau tidak Share agar teman kalian juga tau apa yang kalian tau Intro Oke yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita cari filenya dulu Kalian bisa lihat di link deskripsi yang saya sediakan Atau bisa langsung cari di webnya Ini yang paling atas Ini langsung klik yang versi terbaik saja Klik download Pilih OS yang kalian gunakan Misal saya pakai Windows Ini tinggal klik lalu start download Oke file sudah di download Kita lihat di foldernya Ini sudah selesai Kita klik dua kali Langsung saja Klik next Disini kalian bisa pilih file yang bisa kalian masukkan Ke aplikasi kurangnya nanti Semua Apun stm Tunggu sampai proses sentang selesai Proses sentang selesai Kita nanti langsung Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Ini tampilan Pawel Ultimaker yang berbaru Disini banyak keterangan Apa saja yang baru disini Ya bisa kalian buat juga Saya sendirilah Request Ini karena dulu saya pernah install juga Versi yang lama Jadi settingannya sudah ada Misal teman-teman mau Nambah settingan Bisa kalian add printer Pilih Non-network saja Kita cari Disini banyak printer ya Settingan printer yang sudah disediakan Bisa pakai settingan yang perusaha I342 Add Ini Akurnya seperti ini Kita atur dulu Mono-mono di gigitnya Tinggal pilih Manajemen printer Misal mau kasih nama lain Gak masalah Kalau sudah 30-30 Oke Ini namanya sudah berubah Terus Klik machine setting Misal printer kalian ukurannya custom Beda-beda Ya silahkan Misal saya disini pakai yang 30-30 Femilernya apa Tinggal dipilih Buatnya akan Sini Muntah Terus Disituan gigitnya seperti ini Saya kalian cek Nah Disini ada G G G-3 Saya ganti aja disini Karena tidak ada Ampah Kamennya Saya pakai limit width Jadi G-3 saja Siku Ini tidak Terus Kalau bisa pilih yang basic atau yang custom Sampai gini Sampai gini Setingan standardnya Saya biasanya pakai Sampai ganti Ini saya ganti Volcoma 15 4 Tipe Sesekian Infill Ini bagian dalam objeknya itu mau dibuat ada tanggal Contournya Contournya Cepat Ini Kalau Kalau Pake 200 Cukup BAT 55 Cukup 60 Kalau Misal ada settingan yang tidak ada Karena bisa cari di Lambang Sini Gear Tinggal kalian centang Misal ada Yang ingin kalian ubah Ini funnya Supportnya Kalau Mau Ingin di Kasih support Tinggal di klik Bisa di Everywhere Tots Macem-macem Nanti mungkin akan saya buat video tersediri Untuk lebih detailnya Nah Ini settingan standard dari saya Jam terbang Z Slash 21 Jam Review Review Tampilan Hasil G-code Nya itu Nah Disini sebelum Kadang eksklusi lebih baik Dicek terlebih dahulu Hasil G-code Nya itu Ini Tinggal tarik Ini ada 696 layer Dengan Ketebalan 0,15mm Yang Biru ini support Yang Merah itu Dindingnya Yang Kuning Infilnya Yang Dindingnya Yang Ketika Ketika Ada Nilu ini yang baru ya Yang Ada blok support Misal ada bagian yang tidak dingin dan ada supportnya misal kayak gini ini kan ada supportnya ya tinggal kalian kasih blog support klik kanan jadi dia akan tampil misalnya ingin mengubah semuanya tinggal klik jadi supportnya misalkan lombok atau skill sampai gini saya lagi Hai saya misalkan ini kita lihat terlebih dahulu begini nanti enak yang ada blok supportnya nih nggak ada support sama sekali kan yang bagian lingkaran golongan ini nggak ada supportnya oke sekian video dari saya nanti akan saya buat tutorial lainnya yang berhubungan dengan aplikasi Cura Oke cukup sekian video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini terima kasih sudah menonton saya Andan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh